Kita pengen akal kita benar, ideologi kita waras, manhaj kita lurus, dari ayat ini sumbernya dua, Quran Bahasa Arab, Quran Bahasa Arab. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab, kalian itu berpikir. Jadi mudahnya gini, sebelum saya bacakan tafsirnya ya, kita pengen akal kita benar, ideologi kita waras, manhaj kita lurus, dari ayat ini sumbernya dua, Quran Bahasa Arab, Quran Bahasa Arab. Kenakan ini inna angzalnahu Quranan Arobiyan, kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Jadi kalau kita agamanya pengen istiqomah lurus, jangan tinggalkan dua poin ini, Quran Bahasa Arab, Quran Bahasa Arab. Artinya Quran ngajinya, tafsirnya bahasa Arab juga para mufasir itu. Kandungannya, fikir-fikir di dalamnya, semuanya. Buku indoknya berbahasa Arab. Ini ringkasnya. Jadi kalau pengen tahu agama kita baik, jangan tinggalkan dua faktor ini, Quran Bahasa Arab, Quran Bahasa Arab. Kalau ada orang, oh sekarang banyak terjemahan, enggak usah dirokan itu, mesti wongsi malas belajar Bahasa Arab. Asli ini. Mana ada ulama kemudian mengatakan, enggak usah belajar Bahasa Arab karena sudah banyak terjemahan. Dari dulu sampai hari ini, yang ada Islam masuk ke wilayah, membawa Bahasa Arab. Ini ya, tafsir dari Imam Ibn Qasir. Karena Bahasa Arab itu, bahasa yang paling faseh. Faseh ini bukan, faseh ini, kalau bicara Bahasa Arab, jangan faseh cuma di Indonesia ya. Faseh di Indonesia kan cuma, uh sesuai tajwid, makrotnya pas. Enggak cuma itu, namanya faseh itu, orang yang ngomongnya bagus, orang yang mendengar, mudeng. Nah itu namanya faseh. Coba sekarang, kalau ada orang Arab asli, suruh orang menit nganggup Bahasa Arab, antum menilai faseh apa enggak? Faseh, yang tidak yang ngomong Bahasa Arab, faseh. Tapi kita menilai secara umum, belum faseh kenapa? Dukung sampean, enggak mau dengap ya. Faseh itu ketika, yang berbicara tahu, bagus dalam penuturannya, dan yang mendengar, paham. Itu paling utamanya Rasulullah SAW, dan itu bahasa Arab, bahasa Quran. Coba, semua kandungan Al-Quran itu bisa dijelaskan oleh para ahli tafsir. Dibandingkan kita membaca buku yang lainnya, bahasa yang lainnya, itu kadang enggak bisa mewakili. Al-Quran bisa terwakili, dengan tafsir para ulama yang muktabar. Dengan bahasa Arabnya. Dan itu bisa menjelaskan, bisa sangat memperluas, terkadang satu kata bisa diperluas, satu kata bisa dipersempit. Sekarang, buka jujur-jujuran negara yang awalnya pakai bahasa Inggris, sama pakai bahasa Arab, banyakkan mana? Arab, padahal awalikur, jazirah Arab, bayangkan sekarang antum buka peta Maroko, itu Afrika pencit mana itu? Iya kan? Sampai ujung Afrika berikutnya, Mesir, bahasanya bahasa Arab. Yordan, Turki, wilayah baratnya kan, sampai Irak, wilayah timurnya, bahasanya Arab. Itu berapa puluh negara hari ini? Yang awalnya dulu, ini ada bahasa Arab. Bahasa Mesir, bahasa Mesir. Tapi ketika Islam masuk, jadi bahasa Arab. Irak yuk, bahasa Irak, bahasa Romawi. Tapi ketika Islam masuk, sampai hari ini bahasanya bahasa Arab. Harusnya muslimin itu kayak gini, masuk wilayah, wilayah ditaklukkan, wilayahnya bahasa, resminya menjadi bahasa Arab. Karena akan disebar ilmu-ilmu itu. Makanya, diantaranya, ucapan Imam As-Syafi'i. Muslimin akan lemah setelah meninggalkan bahasa Qur'annya, dan menggantinya dengan bahasa Aristoteles. Ini kan bukan hanya sebatas bahasa Yunaninya, tapi berarti bahasa asing, bahasa A'jam. Hari ini bukan bahasanya tok, sak figur-figur. Mau dunia ekonomi, kesehatan, pendidikan, semuanya. Negaranya saja juga beda. Antum nanti lihat ya. Romawi itu ke bawah, itu sampai Afrika tadi kan dicaplok. Sampai Jaziroh paling pencet bawah itu, Yaman, itu masuk Romawi dulu. Persia ke bawah, sampai India dicaplok kan. Padahal duur titik, minat enggak mas. Padahal atas sedikit itu Jaziroh Arab bagian apa? Mekah, Medina. Yang ketika Islam jaya muncul dari situ, sampai akhirnya menaklukkan dua per tiga bumi. Ini semuanya ini, bahasanya jadi bahasa Arab. Termasuk Romawi Timur yang pernah ditaklukkan. Konstantinopel. Kalau Romawi Baurat sampai hari ini kan belum, yaitu yang ibu kotanya Roma, Itali. Kalau Romawi Timur Konstantinopel ketika ditaklukkan, dirubah ibu kotanya namanya, bahasa kota itu kan bul, bahasa Turkinya. Islam, kota Islam jadinya Islambul. Itu awalnya. Tapi ketika masyarakat muslimin sudah enggak suka dengan Islam, enggak suka dengan bahasa Islam, mereka rubah sendiri jadi Istanbul. 6 abad jaya di sana. Dengan kedinastian, dikenal dengan dinasti Turki Uthmani. Ini masih pakai masjidara Arab. Uthmani, ada izofah kan. Ini bagian dari bahasa Arab. Tapi ketika sudah enggak suka dengan bahasa Islam, mereka merubah sendiri dengan istilah Utoman. Maka di antara rusaknya agama, mulai meninggalkan bahasa Islam, yaitu bahasa Arab. Semakin cinta dengan agama, semakin tersebarnya bahasa Arab. Ini oleh Imam Ibn Tasir disebutkan, Wa aktariha ta'diyatan lilma'ani allati takumu bin nufus. Al-Quran bahasa Arab itu yang paling bisa diserap oleh jiwa. Karena mujizat Al-Quran itu. Meskipun ada sesuatu yang susah, tapi kalau kita baca tafsirnya, akhirnya jiwa ini paham dan bisa untuk menerima. Falihadha, maka karena kebesarannya itu, Al-Quran diturunkan dengan kemuliaan pertama, kemuliaan bahasa. Berarti bahasa yang paling mulia bahasa Arab. Ala asrafir rusul kepada utusan paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Bisafaroti asrafil mala'ika, dengan duta yang membawanya malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Wakana dhalika fi asrafi bako'il ardi. Dan diturunkannya di tempat lokasi paling mulia di dunia, Tanah Suci, Kota Mekah. Dan permulaan turunnya adalah bulan waktu yang paling mulia dalam setahun, yaitu malam Laylatul Qadar di bulan Ramadan. Ditutup tafsirnya dengan, oleh karena itu, bahasa Arab itu, bahasa Quran, sempurna dari segala sisinya. Gitu. Jadi, ketika kita meniatkan diri untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, itu kita bagian dari orang-orang yang para pendahulu kita, dari para ulama melakukannya. Imam Shafi'i itu sudah, Imam Shafi'i kalau di Indonesia disebutnya Habib. Keturunan Nabi memang. Betul, Quraish. Berarti kan faseh banget bahasa Arab. Itu saja masih berada di suku Hudel, di Mekah, itu 10 tahun. Untuk mengkaji bahasa Arab. Padahal beliau sudah faseh bahasa Arab. Makanya kemudian, dalam fikir beliau masalah nikah, tidak sah akad nikah, kalau tidak berbahasa Arab, setidaknya ada tazwid, atau tankeh nikah. Siapa orang masak-masak? Wah lah terus piyesa ini. Itu saking kuatnya bahasa Arab, dalam dirinya Imam Shafi'i, mengantarkan madhab fikihnya, nikah itu akadnya harus bahasa Arab. Padahal ini juga diselisi oleh tiga ulama madhab yang lainnya. Bahasa yang lainnya boleh. Tapi Imam Shafi'i untuk menjaga kemurnian syariat, kan sholat pakai bahasa Arab. Adhan, komat, bahasa Arab. Nikah kan juga bagian dari ibadah. Makanya akadnya itu dengan bahasa Arab. Seperti kita melafalkan talbiah, mau umroh itu kan tidak bisa. Ya Allah aku terima panggilanmu untuk umroh. Tidak bisa. Harus labaika umrotan. Ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk haji. Kan tidak seperti itu. Tapi labaika Allah humma hajan. Bahasa apa ini? Bahasa Arab. Karena ibadah. Nikah kan juga ibadah. Makanya akadnya dibangun dengan bahasa Arab. Meskipun ini bukan yang terkuat. Tapi sebagai motivasi supaya kita belajar bahasa Arab. Setidaknya untuk kita memahami dikir-dikir bacaan-bacaan sholat. Ayat-ayat yang kita hafal. Dan doa-doa harian. Karena kalau kita paham kandungannya, paham bahasanya, itu insya Allah bisa lebih menghujam ke sanubari kita. Wallahu'alam bisawab.